Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih Masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa Untuk mengetipkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius di hari ini Namun sebelum lanjut Disini aku menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan Yang bersifat positif sebagai doa Bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan Yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia Aquarius di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Ya Atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke Disini kartu tarot sudah kita sabal teman-teman Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius di hari ini Fokus, konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Nah Pada kartu yang pertama disini ada 3 of 1 Atau 3 tongkat teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Ya Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Minggu Tanggal 21 April tahun 2024 Ini adalah sebuah kartu Yang memiliki sebuah arti Bahwa peluang ya Ataupun kesempatan Kamu menjelang akhir April ini Untuk bisa mencapai sebuah tujuan Untuk bisa mencapai suatu tujuan Ya Aku rasa ini akan segera terjadi teman-teman ya Ini akan segera Dapat kamu rasakan dalam waktu dekat ini Yang dimana memang Sebuah kesempatan dan peluang tersebut Ini akan benar-benar mengantarkan kamu nih ya Akan memberikan kamu sebuah Ya kesempatan yang sangat begitu besar lah Agar kamu bisa sukses Agar kamu bisa berhasil teman-teman Dan Dari sebuah kesempatan dan peluang Yang paling terbaik yang akan hadir Di dalam kehidupan kamu ini Inilah yang memang harus kamu manfaatkan dengan baik teman-teman Ya Ya mungkin saja peluang ini ya Ini mengenai tentang sebuah Mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang baru ya Bagi teman-teman Aquarius yang selama ini Tentunya Masih mengalami Ya Kendalah terkait dengan Mungkin mencari pekerjaan teman-teman Ataupun Terkait dengan kondisi kehidupan kamu yang lain nih Oke Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada Four of swords Ya Ataupun Empat pedang teman-teman Nah Hadirnya kartu Kedua ini Aku akui teman-teman Ya Bahwa memang ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang kondisi kehidupan kamu Ya mungkin ini adalah sebuah historis kehidupan kamu selama ini Ya Yang dimana Cukup terlihat teman-teman Dan sangat terlihat secara visualisasi Aku melihat memang Begitu banyak sekali masalah Dan hal-hal yang tidak baik Dan bahkan Bisa aku katakan Ini adalah sebuah situasi kondisi terkritis Yang belum pernah kamu rasakan Teman-teman ya Setelah idul pitri kemarin Dan di bahasa ini memang Ya aku melihat antara tingking dan batin kamu sangat bergecoak nih ya Tidak sinkron Sehingga disini ya cukup terlihat Banyak sekali sebuah kegagalan ya Kemudian hal-hal yang tidak baik yang sedang kamu rasakan teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang Ketiga Disini ada Ace of Swords Nah Untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius Ya sekali lagi Untuk kamu Jika benar-benar energi Kartu pertama ini Menerangkan tentang sebuah kesempatan Dan peluang bagi kamu untuk bisa sukses Untuk bisa berhasil Ya Maka disini kamu harus bisa benar-benar memanfaatkan Situasi kondisi tersebut dengan sebaik mungkin teman-teman Karena pastinya Akan jarang sekali ya Kesempatan itu bisa datang untuk kedua kalinya teman-teman Tetapi kesempatan itu bisa datang Kepada siapa saja yang terus dan mau berusaha teman-teman Oke Nah Dari situlah kamu akan keluar Dari semua kesulitan Dan akan menjawab semua masalah Masalah kehidupan kamu Walaupun disini kamu harus berjuang sendiri teman-teman Ya Tidak ada orang yang Mau membantu dan menolong kamu Tetapi disini kamu harus bisa menunjukkan Bahwa kamu bisa bangkit Kamu bisa berhasil Kamu bisa sukses Karena disini ada Ace of Swords Ini ada sebuah kartu yang dimana Sebenarnya kamu memiliki sebuah kekuatan yang sangat hebat Kekuatan yang sangat begitu besar Untuk bisa mengalahkan semua tantangan kehidupan apapun teman-teman Ya Dan pastinya Dengan kamu bisa mengalahkan semua tantangan dan masalah terbesar apapun Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Maka potensi dan peluang kamu Untuk bisa berhasil dan sukses Ya Dalam aku dekat ini sangat terbuka lebar Oke Kemudian kita akan melihat kondisi Keuangan teman-teman Aquarius di hari ini Dan Pada kartu yang pertama disini ada The World Nah Ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa sih Menurut aku teman-teman Ya Mengapa aku katakan demikian Karena Ya sebagai energi pembuka Ya Tentunya di Pase ini teman-teman Ya Akan ada hal-hal besar Yang bakal segera kamu alami Akan segera kamu capai Akan segera kamu dapatkan teman-teman Apa itu Ya tentunya Sesuatu hal yang selama ini kamu Kejar Yang selama ini kamu harapkan teman-teman Ya Dan dari situlah yang akan mendatangkan adanya sebuah kondisi keuangan yang Akan sangat berlimpah Sehingga Ini yang aku maksud bahwa Ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa Oke Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada Three of Cups Wow Atau tiga cangkir Nah Dengan hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan aku nih teman-teman Ya Tentang sebuah perubahan besar bahkan Yang bakal segera terjadi Yang bakal segera kamu alami teman-teman Ya Nah Three of Cups Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang pencapaian bersama Kesuksesan bersama Tentang sebuah keselarasan energi teman-teman Oke Ya di bahasa ini semua bentuk kerjasama yang kamu lakukan dengan siapapun Mungkin dengan pasangan kamu ya Dengan sahabat kamu Ataupun dengan yang lain nih Semuanya tidak akan mengkhianati sebuah hasil akhir yang akan kamu dapatkan Dan sebuah pencapaian besar kesuksesan bersama ini akan benar-benar dapat kamu manifestasikan dengan baik teman-teman Sehingga Sehingga dari sini juga yang akan menghadirkan adanya sebuah kondisi keuangan kamu yang akan terus meningkat dan meroket pastinya Oke Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada Ten of Swords Atau 10 pedang teman-teman Nah Hadirnya kartu ketiga ini Ya Memang aku akui ini Ya Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang adanya masalah kehidupan Mengenai tentang kondisi keuangan kamu Ya Yang memang Mohon maaf mungkin di sini Banyak sekali hutang piutang ya Mungkin kamu sedang terjebak dan terpelembu dengan hutang piutang Ataupun di sini kamu baru saja didipu oleh orang-orang yang Baik Oleh orang-orang yang mungkin selama ini kamu percayai dengan baik teman-teman Tetapi Telah terjadi sebuah pengkhianatan Sehingga Ya seperti energi penyesalan juga Kemudian ada sebuah energi kekecewaan teman-teman Tapi Ya segala sesuatunya sudah terjadi Dan ya Mau tidak mau Jika memang Tidak bisa kamu kejar kembali Mungkin ya Kamu ikhlaskan teman-teman Jika memang Itu nanti bisa kembali lagi bersama kamu ya Pasti Tuhan akan memberikan Kepada kamu kembali Tetapi yang paling terpenting di sini adalah Dengan adanya energi yang sangat positif Dari kartu pertama dan kartu kedua ini Ya Sehingga aku memprediksi Semua masalah-masalah kehidupan kamu selama ini teman-teman Ya ataupun di pekan lalu ini Mengenai tentang kondisi keuangan Utang-biotang ya Ataupun sebuah manipulatif yang dilakukan oleh orang lain terhadap kehidupan kamu Semuanya pasti akan segera usai dan tuntas tentunya Oke Maka untuk teman-teman yang memiliki jodiac Aquarius Kamu harus bersyukur dan kamu harus segera Klein energi yang sangat positif tersebut Kemudian Pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius Di hari ini Dan Di sini kita akan langsung ambil tiga kartu sekaligus Nah Jika ketiga kartu ini aku fokuskan Ya terlebih dahulu untuk kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang saat ini Sudah berumah tangga nih terlebih dahulu Dari ketiga kartu ini Cukup terlihat sih Ya Bahwa saat ini Kamu dan pasangan kamu sedang berjuang Berusaha berjuang Untuk bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga kamu Ataupun untuk bisa Ya Menjadi lebih baik dari sebelumnya Di dalam segala hal pastinya Ya kamu ingin di dalam kehidupan rumah tangga kamu Ya Tidak terjadi sebuah masalah-masalah Dan hubungan rumah tangga kamu Tetap terjaga Dan harmonis teman-teman Dan di sini memang aku akui Kamu sedang berusaha Bagaimana caranya sih Untuk bisa lebih sukses Untuk bisa lebih berhasil Agar kehidupan rumah tangga kamu ini Benar-benar bisa bahagia teman-teman ya Mengingat mungkin itu adalah salah satu Tujuan kehidupan kamu bersama pasangan kamu Dan aku yakin Apa yang kamu lakukan ini Pasti Akan menunjukkan sebuah hasil yang positif teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena di sini ada double teman-teman Ya Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan bahwa Ya kamu akan mengalami sebuah transisi kehidupan baru gitu Ya sebuah transisi kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif pastinya Kemudian Berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran Nah Pada kartu pertama di sini ada seven of cards Cukup terlihat dan sangat terlihat bahwa saat ini ya Di dalam kehidupan asmara kamu Berpacaran kamu teman-teman Sedang ada sebuah tantangan Sedang ada sebuah rintangan yang terjadi teman-teman Artinya Ya mungkin saja sebuah tantangan ini Ada sebuah konflik yang sedang terjadi Ada sebuah masalah besar yang sedang terjadi Antara diri kamu dengan pasangan kamu Ataupun Dengan pihak yang lain Mungkin Kamu di sini sedang berjuang dengan pasangan kamu Untuk mendapatkan sebuah restu Ya Karena mungkin ada sebuah cinta yang masih Belum di restu Dan kemudian di sini ada the star Nah Ini ada sebuah kartu yang menunjukkan Di sini kamu harus lalu optimis Mengapa aku katakan demikian Jika memang posisinya saat ini Hubungan kamu tidak di restu Oleh mungkin Orang-orang terkait Mungkin oleh Keluarga kamu Ataupun oleh keluarga dari pasangan kamu Mengapa aku katakan Kamu harus optimis Ya Karena Yang namanya sebuah perjuangan Dan pengorbanan Jika kamu terus menunjukkan kepada mereka Hal-hal yang positif Sebuah hubungan asmara yang positif Maka pastinya di sini Kamu akan memperoleh sebuah restu Di sini Kamu akan memperoleh sebuah kemenangan Di sini Tetapi jika memang posisinya Ini adalah sebuah energi Tentang sebuah konflik Dan masalah yang sedang terjadi Antara diri kamu dan pasangan kamu Ya Maka Hal yang harus kamu lakukan di sini adalah Ya Kamu coba deh Untuk lebih Perbanyak Introveksi Masing-masing Teman-teman Ya Apa sih Kesalahan Kekurangan Jiri kamu Ataupun pasangan kamu Ya Dan jangan pernah Saling Apa teman-teman Ya Menunjukkan kehebatan Masing-masing Kelebihan masing-masing Teman-teman Karena di sini Di dalam sebuah hubungan asmara Adalah sebuah hubungan yang Harus memang bisa menerima Segala kekurangan tersebut Teman-teman Agar Tercita sebuah kesempurnaan Di dalam kehidupan Asmara Pastinya Oke Kemudian berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Aquarius Yang saat ini Sedang Jomblo Single mom Dan single dad Nah Di sini Ada the devil Mohon maaf nih teman-teman ya Ini adalah sebuah kartu iblis Ini adalah kartu setan Kartu yang dimana Ya Telah terjadi sebuah bentuk Pemanfaatan Ya Ataupun yang akan terjadi Ya Kamu akan dimanfaatin Oleh seseorang yang saat ini Sudah mencoba untuk mendekati kamu nih teman-teman Oke Nah Jika memang posisinya Kamu Pernah dimanfaatin Ya Maka di sini Kamu harus bisa lebih Apa ya teman-teman Kamu harus bisa lebih Membuka mata kamu lah Ya Kamu harus bisa membedakan Mana orang-orang yang benar-benar Tulus kepada diri kamu Dan mana orang-orang yang Yang hanya ingin sekedar Memanfaatkan kamu teman-teman Orang-orang yang modus nih teman-teman Baik itu dari pasangan kamu Rakan kerja Bisnis Ataupun sahabat Kamu sendiri teman-teman Karena Aku lihat memang selama ini Begitu banyak orang-orang Yang selalu memanfaatkan kamu nih Ya Dan pada akhirnya apa ya Kamu yang selalu Saja merasakan adanya Sebuah kekecewaan Nah The next Kamu harus bisa menjadi yang terbaik Oke Kamu harus bisa lebih bijak Dan kemudian Jangan terus-terus Kamu mau dimanfaatin Teman-teman Oke Kemudian Yang terakhir kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Aquarius Yang saat ini sedang PDKT Ataupun saat ini sedang Dekat dengan seseorang Nah Dari ketiga kartu ini teman-teman Ya Ketiga-tiganya Memiliki sebuah energi Dan pergerakan Yang bisa aku katakan Sangat positif sih Ya Mengapa aku katakan demikian Karena disini ada Three of Pentacles Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Ya Mungkin Sebuah kedekatan kamu Dengan dia Ya Ini adalah Salah satu bentuk Manifestasi Dari doa-doa kamu Yang digabulkan oleh Tuhan Kamu ingin mendapatkan Seseorang yang baik Kamu ingin mendapatkan Seseorang yang mapan Kamu ingin mendapatkan Seseorang yang berkomitmen Nah Aku rasa Ini cukup dimiliki oleh dia Seseorang yang saat ini Sedang dekat dengan kamu Teman-teman Dan bahkan Di pas ini Aku melihatnya Kamu akan mendapatkan Yang lebih Dari apa yang kamu harapkan Apa yang kamu minta Selama ini kepada Tuhan Kamu masing-masing Yang dimana Ya Dia adalah seseorang yang Bisa aku katakan Cukup Berkomitmen Dia juga Berkecukupan sih Secara mungkin Kondisi kehidupan Sosialnya Dan pekerjaannya Teman-teman Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aquarius Ya Tidak ada salahnya Kamu untuk Mulai membuka hati kamu Untuk dia Teman-teman Dan Ya Semoga Ini adalah sebuah awal Yang baik Bagi kamu Untuk kedepannya Oke Kemudian Yang terakhir Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keperuntungan Dari teman-teman Aquarius di hari ini Lalu 12 tanggal lahir Berapa saja Yang akan keluar Kepada kesempatan kali ini Teman-teman Dan Yang pertama Disini ada tanggal 31 Oke Kemudian Yang kedua Ada tanggal 2 Oke Sesuai angka Lutia Kemudian Disini ada tanggal 27 Kemudian Ada tanggal 4 Kemudian Ada tanggal 5 Next Ada tanggal 8 Kemudian Ada tanggal 25 Kemudian Tanggal 29 Tanggal 13 Kemudian Tanggal 26 Tanggal 24 Dan yang terakhir Ada tanggal 11 Maka aku rasa Inilah Reading-an Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aquarius Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap Bersemangat Dan selalu Bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati